Intro Apakah pakai sarung saat sholat diperbolehkan? Aneh pertanyaan ini Apakah pakai sarung saat sholat diperbolehkan? Ya bolehlah Rasulullah para sohabat pakai izar kok Rasulullah sama sohabat itu pakai izar Izar itu apa? Sarung, cuma sarung Indonesia itu beda dengan sarung Arab, baik sarung India Sarung India itu, sarung India, bahasa Arabnya Sarung itu dalam bahasa Arab apa? Izar Cuma ada bedanya, kalau sarungnya orang Indonesia itu melingkar Betul apa enggak? Kalau izarnya sana itu putus Antum paham ya maksud saya Kayak orang India, kayak orang dibuat sewek gitu loh Ada putusnya Kalau Izar Indonesia itu hebat, enggak putus Saya punya teman-teman yang dari Sudan, dari Afrika itu Suka pakai sarung yang Sarung geloyor atau apa? Sarung goyor, goyor Sarung yang jatuh itu loh, yang lembut itu loh Pakai gitu mereka Ya dan ada tulisannya itu Itu dari Indonesia itu Jadi sudah ada juga mereka yang memakai Apa namanya Milik kita Tapi aslinya Izar dulu itu Seperti sarung kita, bedanya cuma apa tadi? Potongan Seperti kayak kalau orang ikhram itu loh Pak Ya itu Izar Yang bawah itu namanya Izar Jadi apakah boleh sholat pakai sarung? Ya boleh lah Di zaman Nabi juga para sahabat pakai apa? Izar Ya pakai Izar ya Karena ya Coba Hadisnya kan ada itu Ma'asfalah minal izari Ma'asfalah minal kabaini minal izari fa finnar Apa saja yang dibawa mata kaki dari sarung Izar Sarung Izar itu Jadi ya boleh Wallahu'alam Mengingat ada larangan melipat pakaian ketika sholat Apa hubungannya? Sarung sama melipat Wallahu'alam Intinya sarung boleh ya Wallahu'alam Sampai jumpa